Dari sini berhubungan sejarah kelompok Palestina 104 tahun yang lain ketika Inggris berjanji menyerahkan tanah Palestina kepada Yunus Israel Assalamualaikum sahabat kasih Palestina Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya Jangan skip iklannya juga ya Karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina 2 November 1917 Mengingat sejarah tonggak petaka bangsa Palestina Sebanyak 112 kata mengubah nasib rakyat Palestina Inggris secara terbuka berjanji untuk mendirikan rumah nasional bagi para Yahudi di Palestina Apa itu deklarasi Balfour dan pengaruhnya? Deklarasi Balfour adalah perjanjian yang dibuat oleh Inggris untuk membangun rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina Pernyataan itu datang dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour Yang ditunjukkan kepada tokoh komunitas Yahudi Inggris Lionel Walter Rothschild Dibuat selama Perang Dunia I 1914-1918 Dan dimasukkan dalam persyaratan mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran masa berjainya umat Islam Deklarasi ini bermula pada 1897 dan pendirian organisasi Gionis di Swiss oleh Theodor Hazel Organisasi itu berusaha mewujudkan aspirasi politik Gionisme rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina Sejak dimulainya mandat, Inggris mulai memfasilitasi imigran orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina Antara 1922 dan 1935, populasinya Yahudi meningkat dari 9% menjadi hampir 27% Mulai tahun 1920 dan seterusnya, orang Arab-Palestina menandai peringatan deklarasi tersebut dengan protes yang terkadang berubah menjadi kekerasan Sementara itu Arthur Balfour tidak pernah menisal atas deklarasi yang ia keluarkan Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948, terjadi perang sebagai tanggapan penolakan itu Di tahun yang sama, orang Palestina harus menerima malapetaka atau yang dikenal sebagai hari Nakbah Sebanyak 700 ribu orang Palestina diusir dengan kejam dari rumah mereka Dan dipaksa untuk hidup di bawah pendudukan atau di luar Palestina Sejak saat itu, Yahudi yang kemudian jadi Israel terus mencaplok lahan bangsa Palestina Menciptakan gelombang pengusiran masal, pembunuhan, dan tindak pelanggaran hak asasi lainnya Tentu ada banyak faktor yang mendorong lahirnya konflik abadi Israel-Palestina Namun deklarasi Balfour tetap punya andil cukup besar yang menciptakan kondisi bagi minoritas Yahudi Untuk mendapatkan superioritas di tanah Arab dan membangun negara dengan mengorbankan orang Palestina Nah, sahabat kasi Palestina sudah tahu kan penjelasan tentang Balfour Dari sini kini wilayah Palestina menjadi 10% Sisanya 90% menjadi wilayah ilegal Yahudi Komen ya bahas apa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!